Halo, kali ini kita akan berbicara masalah K3 Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Pada pertempuan pertama kali ini, yang akan saya bahas adalah tentang peraturan-peraturan yang sudah dibuat pemerintah Nah, seperti yang sudah Anda lihat di layar Di sini ada PP no. 86 tahun 2013 Kemudian yang sudah agak lama, tetapi undang-undang Ini lebih mendasar lagi, lebih kuat Yaitu undang-undang no. 13 tahun 2003 Kita ke undang-undang terlebih dahulu Nah, ini silakan kalau Anda mau mempelajari atau ingin tahu Bisa di-download saja, kokling Ini tersedia di beberapa situs hukum Saya salah satunya adalah mencari di www.hukumonline.com Nah, bisa di-download di situ Oke, undang-undang Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan Nah, apa saja yang diatur di sini? Sebenarnya kalau undang-undang itu sifatnya lebih umum Nah, di sini dalam undang-undang ini Yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan adalah Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja Pada waktu, sebelum, selama, dan sesudah masa kerja Yang diatur yaitu pas rekrutmennya, pas kerjanya, kemudian pensiunnya Itu juga diatur Kemudian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan Guna menghasilkan barang dan atau jasa Baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat Dan lain sebagainya Pengertian pekerja atau buruh Pengertian pemberi kerja Namanya juga pemberi kerja Nah, yang digarisbawahi di sini untuk pemberi kerja Ini bisa perorangan, bisa pengusaha, bisa badan hukum, dan badan-badan lain Yang mempekerjakan terakhir kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain Yang penting ada imbalan atau upahnya Bentuknya apa? Tergantung kesepakatan Nah, tapi setidaknya sudah diatur bahwa Kalau yang sudah berbadan hukum itu kan ada upah minimum daerah dan lain sebagainya Nah, itu juga harus ditepati Berdasarkan daerah masing-masing tentunya ya Ada peraturan wali kota, peraturan bupati gitu Pengusaha adalah ya Perusahaan adalah itu semua Di sini dijelaskan Silahkan nanti bisa dilihat sendiri, dibaca-baca sendiri Ada beberapa bab tadi Masalah yang pertama itu adalah tentang Apa? Pengertian-pengertian ini Ya Anak itu adalah setiap orang yang berumur Sekian Nah, nanti juga Ada juga peraturan yang tidak boleh mempekerjakan anak Nah, gitu Kemudian Hari kerja Jadi jam 6 sampai 18 itu termasuk siang hari Satu hari itu adalah 24 jam Kemudian satu minggu Itu tujuh hari Itu sudah dijelaskan di sini Jadi nanti kalau mereka menyebut satu minggu Berarti ya tujuh hari Kalau siang hari ya berarti jam 6 sampai jam 18.00 Begitu kira-kira Nah, bab dua Landasan asas dan tujuan Itu adalah Pembangunan ketenangan kerjaan Berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ini salah satu landasannya Yang di pasal 2, pasal 3, dan seterusnya Ya, kemudian yang bab empat Nah, itu kesempatan dan perilaku yang sama Yang pasti setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama Tanpa diskriminasi Ya, jadi etnisnya apapun ya Tetap acuannya adalah Undang-Undang ini Ya, bukan peraturan apa namanya Peraturan adat atau Kesepakatan adat dan lain sebagainya Yang pasti aturannya adalah Undang-Undang dasar ini Nah, kemudian Yang berikutnya Ya, ada tentang pelatihan kerja Nah, pelatihan kerja adalah Apa ini diselenggarakan Dan diarahkan untuk membekali Meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja Guna meningkatkan kemampuan produktivitas Dan kesejahteraan Dan lain sebagainya Nah, tapi yang dipikirkan oleh Jenengan Saya yakin ini kan Undang-Undang Ini kan peraturan Terus, kalau melanggar gimana? Nah, itu kan Kalau kita belajar aturan itu pasti Kalau melanggar sangsinya apa sih? Nah, cara membaca Undang-Undangnya ini Langsung aja di scroll ke bawah Nah, ini setelah Anda scroll ke bawah Anda ketemu ini Bab 16 tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif Nah, bagian pertama Kita comot salah satu aja nih Pasal 183 Barang siapa yang melanggar ketentuan Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 74? Ya, 74 itu apa? Ya, nanti kita lihat Dikenakan sangsi pidana penjara paling singkat 2 tahun Dan paling lama 5 tahun Dan atau denda paling sedikit 200 Oh, sorry Ini 200 juta rupiah Dan paling banyak itu 500 juta rupiah Ya, dan atau ini berarti milih Ya, mau bayar atau mau kurungan Ya, gitu, oke Karena ini dan atau Atau bisa kedua-duanya Itu Bisa ya dikurung, ya didenda Itu bisa juga ya Tergantung nanti jaksanya nuntutnya seperti apa Hakimnya memutuskan seperti apa Nah, gitu Jadi bisa milih atau kedua-duanya Oke, apa itu pasal 74? Nah, kita search di sini Kita kembali ke atas ya Pasal 74 Coba Nah, ini Pasal 74 Barang siapa Atau siapapun Dilarang memperkerjakan Dan melibatkan Anak pada pekerjaan-pekerjaan Yang terburuk Tadi Di bagian atas sendiri Ada pengertian-pengertian ya Anak adalah yang dibawa usia 18 tahun Gitu, oke Pekerjaan-pekerjaan yang Terburuk dimaksud Dalam ayat 1 Melibuti Segala pekerjaan Dalam bentuk Perbudakan Atau sejenisnya Segala pekerjaan Yang memanfaatkan Menyediakan Atau menawarkan anak Untuk pelacuran Produksi pornografi Pertunjukan porno Dan perjudian Atau perjudian Kemudian Segala pekerjaan Yang memanfaatkan Menyediakan Atau melibatkan anak Untuk produksi Dan perdagangan Minuman keras Narkotika Psikotropika Zad adiktif lain Dan atau Semua pekerjaan Yang membahayakan Kesehatan Keselamatan Atau moral Anak Dan seterusnya Ini ada jenis-jenis pekerjaan Yang membahayakan Kesehatan Keselamatan Serta moral anak Nah disini ada beberapa Oke Kemudian ada tentang Perempuan Oh ini kalau pekerjaan Perempuan Perempuan berumur 18 tahun Dilarang Dipekerjakan Antara pukul 23 sampai 7 pagi Jadi Larut malam sampai pagi Tidak boleh Kan gitu Nah kalau melanggar Nanti ada sanksinya yang Di bawah tadi Kita balik lagi Ke pasal 74 Kalau melanggar ini Berarti sanksinya tadi Didenda 200 sampai 500 juta Kurungan dari 2 tahun sampai 5 tahun Nah itu Itu cara Membaca Undang-undang Itu Nanti kalau Anda Apa Mencari Denda-denda Atau hukuman-hukuman Ya Langsung ngecebab Jadi berapa 16 ya Nah ini Ini Barang siapa Melanggar ketentuan Sebagaimana yang dimaksud Padahal 167 Ya Ayat 5 Dikenakan sanksipi Dana pencarapan Paling sedikit 1 tahun Paling lama 5 tahun Atau denda Paling sedikit 100 juta Dan paling banyak 500 juta Tindakan pidana Sebagaimana yang dimaksud S1 merupakan Tindakan pidana Kejahatan 184 184 Coba kita cek Apa itu 184 167 Sorry Oke ini 167 Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan kerja Terhadap pekerja Atau buruh Karena memasuki usia pensiun Dan apabila Pengusaha Telah Mengikuti Pekerjaan Mengikutkan Pekerja Atau buruh Pada program pensiun Yang iuran Dibayar Oleh pengusaha Maka pekerja Atau buruh Tidak berhak Mendapatkan uang Pesangon Jadi kalau sudah Dibayarkan Asuransi pensiunnya Yang tidak dapat pesangon Nah kira-kira gitu Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Ayat 2 Uang penghargaan Masa kerja Sesuai dengan ketentuan 156 Ayat 3 Tetapi tetap berhak Atas uang Penggantian Hak sesuai Dan ketentuan Pasal 156 Ayat 4 Jadi 167 ini Ada Kaitannya dengan Ini Pasal 156 Jadi kalau Melanggar pasal 156 Ya Merujuknya Ke 167 Nanti Merujuknya lagi Di yang 184 Tadi Tentang ketentuan Pidana Pidana Tadi Dan sanksi Administratif Nah itu Jadi memang saling Terhubung Nah itu Cara Membaca Undang-undang Ya ini sekilas Saja tentang Undang-undang Nomor Sorry Undang-undang 13 Tahun 2003 Nah bagaimana dengan Peraturan pemerintah Nah ini Oke Nah ini Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 Ini tata cara Pengenaan sanksi administratif Kepada pemberi Kerja selain Penyelenggara negara Dan Setiap orang Selain Pemberi kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan sosial Maksudnya apa ini Agak bingung Tahu pasti Nah disini Pemberi kerja Selain penyelenggara negara Berarti kan Perusahaan CVUD Dan lain sebagainya Kemudian Setiap orang Selain pemberi kerja Maksudnya Setiap orang Selain pemberi kerja Ini ditujukan Kepada Pekerja Atau buruh Kerjanya Bukan Juragani Itu bukan Juga 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 Ini Pekerjanya Selain Pemberi kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ini apa yang Diatur disini Nah coba Satu ketentuan umum Badan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Yang Dilanjutkan Disingkat dengan BPJS Kesehatan Adalah Badan hukum Yang dipentuk Untuk Menyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Dan sebagainya Ada Jaminan Sosial Dan Nah kemudian Pasal 2 BPJS Merupakan Badan hukum Publik Yang bertanggung jawab Langsung Kepada Presiden Dan Seterusnya Nah disini Ada Sanksi Sanksi Enggak Ya ada Coba Saya carikan Dulu Nah ini Ada di Bab 2 Sanksi Administratif Bagian Kesatu Pengenaan Sanksi Administratif Coba Kita Baca Sekilas Pemberi kerja Selain penyelenggaraan Negara Yang melanggar Ketentuan Sebagaimana Yang dimaksud Dalam Pasal 3 Pasal 3 Itu yang Di atas Tadi Nah ini Disini Dan setiap orang Selain memberi Pekerjaan Selain Pemberi kerja Pekerjaan Dan penerima Bantuan Iuran Yang melanggar Ketentuan Sebagaimana Yang dimaksud Pada Pasal 4 Dikenakan Sanksi Administratif Berupa Dapat berupa Teguran tertulis Denda Dan atau Tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu Jadi Si Pemberi kerja itu Seumpama Saya Punya Usaha Toko pesi Sudah Berizin Sudah Resmi Banget Kemudian Saya tidak Membayarkan Asuransi Anak buah saya Nanti Ini ada Sanksi Sanksinya Kemudian Yang C Ini Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Berarti Saya Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Contoh Kalau Saya Dipus Kesemas BPJS Saya Diblokir BPJS Pribadi Saya Diblokir Kenapa Karena Saya Tidak Membayarkan BPJS Anak buah Saya Seumpama Semacam Itu Gambaran Yang Pastinya Ini ada Disini Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis Bagaimana Yang Dimaksud Dalam Basah 5 Ayat 2 Huruf A Diberikan Paling Banyak Dua Kali Untuk Masing-masing Jangka Waktu Paling Lama Sepuluh Hari Kerja Oke Itu Jadi Sanksi Tertulis Terlebih Dahulu Kemudian Pengenaan Denda Yang Dimaksud Dengan Ayat 5 Tadi Itu Dalam Jangka Waktu Paling Lama 30 Hari Sejak Berakhir Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis Sudah Diberi Teguran Tertulis Oleh Dinas Keteragakresaan 10 hari Tidak Bergeming Sama Sekali Dikasih Lagi 10 hari Tunggu 20 hari Kemudian Setelah Itu Ditunggu Nanti Sampai Paling Lama 30 Hari Sejak Hari Berakhirnya Pengenaan Sanksi Teguran Tertulis Jadi 10 hari 20 hari Kedua Eh sorry 10 hari Kedua Berarti Setelah 20 hari Setelah 20 hari Ini 30 hari Ditunda Lagi Berarti Total Ada 50 hari Sejak Pelanggaran Yang Awal Itu Kalau Disurat Tidak Bergeming Tidak Respond Dan Sebagainya Sampai Hari Ke 50 Maka Disini Ada Sanksi Denda Sanksi Denda Sebagai Sebagai Dimaksud Pada Ayat 1 Dikenai Oleh BPJS Ya Maksudnya Didenda Oleh BPJS Sendiri Begitu Yang disini Ada yang Pasal 8 Ini Mengenai Sanksi Yang Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 5 Huruf C Dilakukan Oleh Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Dan Permintaan BPJS Seumpama Ini Saya Butuh Legalisir KK Dan KTP Di Caratan Sipil Begitu Saya Ketahuan Melanggar Ketentuan Tadi Yang Dimaksud Pasal 5 Ayat 2 Ruf C Tadi Maka Petugasnya Ini Ternyata Anda Melanggar Tentang Ketenaga Kerjaan Anda Mau Minta Legalisir Saya Tolak Boleh Saja Apakah Itu Sudah Berlaku Ini Akan Berlaku Apabila Semua Sistem Sudah Online Jadi Kalau Ada Pelanggaran Di Sisi Perusahaannya Maka Akan Online Di Caratan Sipil Jadi Datanya Masuk Di Caratan Sipil Begitu Saya Ke Caratan Sipil Minta Legalisir Langsung Terblokir Antri Dulu Antri Kemudian Nama Siapa NIK Berapa Ternyata Diblokir Merah Merah Sudah Saya Tidak Mau Layan Boleh Saja Itu 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 Contoh Dari Kasus Pelanggaran Oleh Pemberi Kerja Itu Sangsi Administratif Tadi Tentang Yang Berikutnya Tata Cara Pengenaan Sanksi Pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggaran Negara Ini Juga Ada Tata Caranya Tadi Secara Garis Besar Gambaran Umum Tata Caranya Satu Sampai Berapa Ini Nanti Bisa Dibaca Sendiri Sampai Dengan Delapan Jadi Nanti Seumpama Anda Sepuluh Hari Saya Tadi Yang Tidak Membayarkan BPJS Anak Buah Saya Kemudian Sudah Dikasih Surat Teguran Dan Saya Respon Kemudian Akhirnya Saya Dikasih Denda Ini 0,1 Persen Pada Setiap Bulan Dari Uranus Dibayar Semacam Itu Ini Adalah Sangsi Administratif Kemudian Ada Tata Cara Pengenaan Sangsi Pada Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Bekerja Dan Penerima Ini Setiap Orang Jadi Perorangan Saya Saya Seumpama Seorang Pedagang Di Pasar Otomatis Tidak Ada Yang Menanggung BPJS Saya Saya Daftar BPJS Secara Mandiri Kemudian Kok Nunggak Dan lain sebagainya Itu Nanti Disini Dijelaskan Itu Dijelaskan Setiap Orang Selain Pemberi kerja Bekerja Yang Menerima Bantuan Neuran Yang Melanggar Tentuan Tidak Mendaftarkan Diri Dan Anggota Keluarganya Sebagai Berserata BPJS Bagaimana Dimaksud Pasal 4 Nah Ini Akan Dikenakan Sanksi Pelayanan Publik Tertentu Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Itu Oleh Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Sesuai Dengan Persyaratan Dan Ketentuan Yang Dimaksud Pada Pasal 8 Ayat 3 Huruf A Naik Lagi Nah Itulah Caranya Membaca Peraturan Pemerintah Hampir Sama Tadi Dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Saya rasa Cukup sekian Untuk pertemuan Hari ini Ini hanya Introduction Saja Nanti Untuk Detailnya Nanti Ada Tentang Klasifikasi Kecelakaan Dan Kerugiannya Kemudian Ada Pencegahan Dan Penanganan Kecelakaan Kerja Ada Resiko Alat Pengamanan Kemudian Management Keselamatan Kasus Kasusnya Seperti Apa Kemudian Hak-hak Pekerja Kewajiban Pekerja Nanti Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Oke Cukup sekian Untuk Hari ini Tentang Undang-Undang Atau Peraturan Yang Berkaitan Dengan K3 Yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Semoga Bermanfaat